oke disini kalian tinggal mengajukan pinjaman hingga 5 juta rupiah dan disini limit pinjaman tinggi pengajuan mudah persetujuan cepat kita klik bagian yang ajukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel saya di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara pinjam uang di neopeng langsung cair oke pertama-tama kita buka saja aplikasi neobanknya terlebih dahulu oke kita langsung buka saja aplikasi neobanknya ya terlebih dahulu kita klik saja aplikasi neobanknya oke kalau sudah masuk ke login di aplikasi neobanknya ya ini sisa saldo di neos saja saya ada 3.178 sekian dan estimasi bunganya kemarin ini ya rp nya 0,28 ya pastikan kalian harus mengupdate di aplikasi neobanknya ya untuk cara mengupdate aplikasi neobanknya kalian bisa mengunjungi ke playstore terlebih dahulu agar kalian bisa mengajukan pinjaman di neobank kita klik bagian yang neobank dan disini ada tulisan update ya kalian bisa mengklik bagian update agar kalian bisa mengajukan pinjaman di neobank oke kalau sudah di update aplikasi neobanknya langsung menjadi tulisan buka kita klik oke kalau sudah dibuka aplikasi neobanknya dan disini banyak banget fitur ya seperti tarik tunai, ajak teman, ulsa ya kalian bisa menabung di neobank juga bisa transfer ke e-wallet juga bisa ya disini ke bank lain juga bisa dan disini saya sudah mendaftarnya pastikan kalian wajib mendaftar di aplikasi neobank terlebih dahulu agar kalian bisa mengajukan pinjaman di neobank dan disini ada tulisan yang bernama neobank neo pinjam ya, maaf neo pinjam kita klik saja oke kalau sudah di klik bagian yang neo pinjam kemudian disini neo pinjam limitnya paling tinggi itu 5 juta rupiah ini kita baca limit pinjaman tinggi pengajuan mudah, persetujuan cepat oke langsung kita ajukan limitnya oke lanjut ini hingga 5 juta rupiah bunga harian mulai dari 0,089% oke langsung ini kita klik bagian yang ajukan sekarang ya ketentuan pinjaman ini umurnya minimal 21 sampai dengan maksimal 50 tahun ke atas kita klik bagian yang ajukan sekarang pertama-tamanya kalian harus memfoto KTP terlebih dahulu ya karena saya pernah memfoto KTP disini saya sudah terbaca oke kalau sudah memfoto KTP kalian sudah terbaca langsung kita klik bagian yang selanjutnya kalau sudah di klik bagian yang selanjutnya kemudian kalian memverifikasi wajah atau foto selfie kita klik bagian yang mulai verifikasi oke saya akan mau foto selfie oke kalau sudah foto selfie disini langsung ada lengkapi informasi ya disini kalian harus mengisi seperti ini ya pendidikan terakhir saya SMA ya kemudian status kawin atau belum kemudian alamat domisili kalian harus isi dengan alamat lengkap seperti KTP kemudian informasi pekerjaan pengusaha wartel atau internet pengalaman kerja 3-5 tahun kemudian nama perusahaan online jenis industri pabrik penghasilan per bulan 3-7 juta kemudian kalian bisa mengisi informasi kontak darurat oke kalau sudah diingsi semua yang saya sebutkan tadi kita klik bagian yang checklist langsung kita klik selanjutnya oke disini naikkan limit kamu oke pertama-tama kalian harus mengisi BPJS ya disini kalian harus wajib mengisi atau membuat akun BPJS kalau NPPP ini tidak wajib kita klik bagian yang otoritas ya disini oke disini kalian harus memasukkan email BPJS dan kata sandinya agar kalian bisa mengajukan pinjaman di Neobank ya disini kalian harus membuat akun BPJS ya dan masukkan kata sandi BPJS kalian oke kalau sudah diingsi ya misalkan sudah kalian isi kalian bisa checklist yang tanda ini langsung kita klik bagian yang konfirmasi kalian bisa mendapatkan limit dan bisa mengajukan pinjaman di Neobank oke kurang lebihnya seperti itu untuk cara mengajukan pinjaman di Neobank sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh